Perkenalkan nama saya Eril Yuranata dari mahasiswa ISIP Jakarta. Saya ingin menanyakan kepada Pak Sudirman. Sampai saat ini kan kita sudah tahu nih bahwa Panji Gumilang sudah melakukan di media sosial itu sudah tersebar bahwa dia melakukan dugaan kesesatan ya Pak. Namun mengapa Bapak terlihat seperti melakukan pembelaan terhadap dia? Padahal dia sudah melakukan sampai tadi kalau tidak salah Bang Novel itu mengatakan 17 dan sampai ditambahkan sampai 20. Iya sampai 22. Sampai 22 antar nambah lagi. Iya mengapa sampai saat ini Bapak bilang bahwa Panji Gumilang tidak layak untuk dipidanakan padahal status tersangka sampai saat ini sudah ingin masuk ke ranahnya mungkin. Jadi penyidikan. Iya penyidikan. Bagaimana gitu Pak? Terima kasih. Iya terima kasih. Apa yang saya alami tidak seperti Bu Leni. Jadi tentu saja berdasarkan kacamata saya, berdasarkan pengalaman saya. Iya semua yang saya dengar itu tidak seperti yang saya lihat. Praktek-praktek itu saya tidak pernah lihat Bu. Iya kan begitu. Karena saya memang dari UIN dan saya ngajar. Sesuai dengan apa yang... Wallahu alam Pak. Iya Wallahu alam. Wallahu alam. Allah yang mahatau betul. Seperti itu. Ini sama-sama orang dalam tapi apakah beda gedung ini ya? Oh. Beda ruang atau gimana ini? Saya tidak tahu ya Pak karena saya sudah keluar dari sana gitu ya. Saya juga berani mengatakan bahwa yang di sana itu enggak akan pernah ada yang mau mengaku. Tidak akan pernah ada baru saya rasanya ya. Pak Sudirman dilanjutkan. Terima kasih Bu Leni. Apa yang Ibu sampaikan tadi saya belum pernah mengalami Bu. Saya belum pernah mengalami. Pernah dengar tidak tapi Pak? Mendengar. Saya mendengar. Era baru jadi sudah lain lagi gitu. Iya. Kemasannya ya. Betul. Saya beda. Walaupun saya di sana termasuk umat yang membangkang ya Pak ya. Saya berperan sebagai berfungsi untuk balancing teman-teman juga gitu ya. Saya mengarahkan teman-teman supaya kalau yang ini enggak usah lah. Ini jangan. Jangan apa sih namanya. Menipu. Jangan mencuri. Terus juga jangan menganiaya diri gitu kan. Sampai menahan lapar sampai sakit tipes apa segala macam. Kemudian juga uruslah pernikahan supaya kamu juga aman dengan orang tua gitu ya. Sampai ke hal itu loh Pak. Saya balancing tugasnya tuh. Maksudnya tuh menugaskan diri gitu ya. Karena memang melihat semua itu janggal Pak. Tapi saya karena sayang dengan teman-teman saya gitu ya. Di sana. Dan sampai saat ini pun. Kenapa saya sampai orasi sampai podcast dan sampai mau maju ke sini. Ke TV One. Ya karena saya sayang dengan teman-teman saya. Saya juga sayang dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah dilakukan untuk Indonesia Pak. Jadi saya memang melihat covernya itu negara Islam Indonesia. Tapi saya tidak memandang itu untuk Islam saja. Memang untuk Indonesia. Saya tengahi ini ya. Memang ada yang seperti Pak Sudirman. Sejak tahun 99 Al Zaitun dibuka. Itu banyak kalangan dari UIN dan sebagainya. Akademisi-akademisi mengajar. Pulang balik dijemput. Itu memang orang luar. Tidak ada rusak dengan orang dalam. Tapi kalau pegawai. Guru. Tenaga pengajar. Pembangunan. Yang namanya eksponen. Semuanya adalah pejabat-pejabat NII dari Jakarta. Yang kemudian dipindahkan ke sana. Dalam rangka melaksanakan program NII. Karena itu Madinah Indonesia. Sudah beradaptasi ya. Tapi juga ada yang seperti Pak Sudirman. Tidak tersentuh. Bukan tidak tersentuh. Ini salah caranya Pak Jigumilang untuk mengkaburkan permasalahan. Adalah ketika permasalahan Al Zaitun dikaitkan dengan NII. Di Al Zaitun tidak boleh ngomong NII. Tapi di bawah ini semuanya adalah bicara NII. Kita berikan kesempatan kepada Pak Sudirman. Betul begitu Pak Sudirman. Saya tidak paham. Karena saya sampai sekarang pun. Setelah selesai mengajar di sana. Karena saya tugasnya di Jakarta. Tidak pernah melihat itu. Tidak pernah mendengar. Bahwa kemudian ada setoran. Saya mendengar saja. Tapi saya pribadi memang tidak pernah mengalami itu. Sampai sekarang. Tapi mendengar ya Pak ya. Mendengar. Slip gaji gimana Pak? Slip gaji guru-guru di sana dipotongin kan Pak ya. Bapak tahu mungkin? Tidak tahu. Baik Bapak Ibu. Ternyata masalah yang teka-teki misteri di Puan Pes Al Zaitun. Itu langsung. Saya akan segera kembali sesaat lagi Pemirsa. Terima kasih. Terima kasih.